Haleluya, siapa yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya, katakan ke kanan kirinya kamu diberkati, aku diberkati, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih saya mau menyampaikan kesempatan ini kepada Bapak Gembala, Bapak Yongki, juga Ibu yang telah luar biasa, juga Kesia yang telah bukan hanya memberikan kesempatan buat saya melayani disini, tapi menjamu kami, saya, saya datang dengan suami Yohanas Bonar di depan dan kami bersyukur untuk bisa berada di tempat ini. Tadi pagi saya diberikan kesempatan untuk melayani Bethany Miracle Center di Philadelphia dan puji Tuhan kalau sore ini kita bisa sama-sama ada di tempat ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya orang bilang gak kenal maka gak sayang, jadi karena saya pengen disayang saya memperkenalkan diri saya, nama saya Jessica Abraham, mungkin Bapak Ibu lebih mengenal ayah saya, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Dan saya berserta suami membantu penggembalaan di GBI Bethel di Bandung. Kami datang ke tempat ini sama-sama mau belajar sesuatu ya dari Amerika dan saya rasa belum terlambat untuk mengucapkan selamat paskah kepada jemaat di tempat ini. Dan kalau saya lihat disini ada salib ya, ada yang pernah tanya sama saya, kalau orang Kristen itu kok salibnya gak ada Yesusnya? Ya, saudara pernah pikir gak, kenapa ya orang Kristen itu salibnya gak ada Yesusnya? Karena kita merayakan Yesus yang sudah bangkit, Yesus kita tidak mati selama-lamanya tapi Yesus kita hidup dan kalau kita sudah terima Yesus kita hidup bersama-sama dengan dia, amin. Hari ini kita akan terus membahas satu topik yang diberikan selama bulan April ini tentang kuasa kebangkitan, the resurrection power of Christ. Dan firman Tuhan yang diberikan sepanjang bulan ini terambil dari Filipi 3 ayat 10, saya akan bacakan bersama-sama sebagai perenungan kita. Dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ini adalah ayat yang Rasul Paulus tulis dan saya sangat mendorong setiap saudara di tempat ini bukan hanya tahu Yesus dari cerita Alkitab waktu Sunday School. Tahu Yesus sebagai bayi mungil yang lahir yang kita rayakan semasa Natal. Tetapi kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang bangkit dan penuh kuasa. Karena kenapa orang yang mengalami kebangkitan kuasa Kristus itu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan satu tokoh di dalam firman Tuhan namanya Maria Magdalena. Dia adalah seorang yang mengalami kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Dan itulah judul firman Tuhan yang saya berikan kepada kotbah hari ini kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22 firman Tuhan katakan dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Firman Tuhan dengan jelas berkata jika Yesus tidak dibangkitkan maka saudara adalah orang malang. Ya enggak tahu saudara orang Bandung, orang Jawa, orang mana ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan kita bilang kita orang malang. Sia-sia kepercayaan kita. Karena itu kita perlu mengerti bahwa kalau Yesus dibangkitkan kita harus mengalami kuasa kebangkitan. Satu kali ada sekelompok anak yang sedang diajar oleh gurunya tentang bagaimana ulat itu tidak mati tapi berubah menjadi kupu-kupu. Kita tahu ini disebut sebagai metamorfosis. Jadi gurunya ini bawa ulat yang sudah berbentuk kepompong dan dia bilang nanti kalau kepompong ini berubah jadi kupu-kupu kita tahu bahwa si ulat itu enggak mati. Terus akhirnya anak-anaknya perhatikan, lihat dan tiba-tiba dari kepompong menggeliatlah kupu-kupu yang indah dan kemudian kupu-kupu ini terbang. Jadi kalau kita lihat bagaimana metamorfosis terjadi, bagaimana perubahan terjadi itu ada dua bukti. Yang pertama secara pasif kalau kita lihat kepompongnya dalamnya kosong. Tapi secara aktif kita lihat bukti bahwa metamorfosis perubahan terjadi adalah ketika kita melihat kupu-kupu yang indah yang terbang. Taukah saudara bahwa kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dibuktikan setidaknya dengan dua cara. Yang pertama bukti pasif itu ada jauh di Israel. Saudara kalau ke Israel boleh mengunjungi kubur di dekat bukit Golgotha. Kubur itu sekarang terbuka ada pintunya ditulis di sana. He is not here for he is reason. Biasa orang Indo ya di foto di sana dikirimin ke teman-temannya biar ngiler buat main ke Holy Land. Itu bukti pasif jauh di Israel. Tapi tahukah saudara bahwa kebangkitan Tuhan Yesus punya bukti yang aktif. Ada di mana? Ada di New York. Sudah pernah lihat belum? Ternyata Yesus hidup dia bangkit itu dibuktikan lewat perubahan hidup saudara. Jadi orang di Amerika Serikat gak usah jauh-jauh pengen lihat bukti Yesus hidup pergi ke Israel. Kalau disini jemaat BMC menghidupi kuasa kebangkitan Kristus. Kita bisa jadi bukti bahwa Yesus tidak mati tapi Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Dan di dalam kehidupan Maria Magdalena kita akan melihat setidaknya ada tiga hal yang diubahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama kita akan lihat bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan cara pandang Maria. Asalnya yang pesimis menjadi cara pandang yang optimis. Sama-sama kita katakan pesimis jadi optimis. Pesimis jadi optimis. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat yang pertama. Ini adalah cerita ketika Maria mendatangi kubur Yesus pada waktu di hari Yesus bangkit. Firman Tuhan berkata pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Sesudah ditemukan bahwa mayat Yesus hilang, murid-murid lain pulang kembali ke tempatnya masing-masing. Tapi di ayat yang ke sebelas firman Tuhan berkata, Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita bisa bayangkan Maria Magdalena mengalami kesedihan yang luar biasa. Maria Magdalena murid yang mengasihi Tuhan Yesus betul-betul. Ketika dia menemukan pagi-pagi, Waktu dia mau memberikan wawangian untuk mayat Tuhan Yesus, Saat mayatnya tidak ada, Dia menangis. Kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, Menangis di sini bukan hanya sekedar menitikan air mata. Menangis di sini artinya meraung-raung. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang menceritakan Orang yang menangis meraung-raung. Salah satunya Hana. Ketika dia berdoa, Dia minta Samuel, Dia menangis sampai dikira mabuk. Karena dia menangis begitu meraung-raung. Kalau saudara ingat Simon Petrus, Pernah menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Waktu ayam berkokok, Dia ingat apa yang Tuhan Yesus bilang. Lalu dia menangis meraung-raung, Sampai akhirnya dia keluar. Tangisan dari Maria, Ini bukan hanya sekedar tangisan yang biasa. Tetapi tangisan yang menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Dia meratap, Dia bersedih dengan sangat. Dan tanpa dia sadari, Tangisannya membuat dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Sampai ketika dia lihat malaikat, Dia gak tahu itu malaikat. Bahkan ketika lihat Yesus, Dia pun tidak tahu dia sedang melihat Yesus. Karena matanya terlalu penuh, Tertutup dengan air mata. Di dalam kehidupan kita mungkin saudara juga pernah mengalami satu hal yang mengecewakan, Tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan saudara menangis di hadapan Tuhan. Sampai-sampai tangisan itu seringkali take over, Mengambil alih cara pandang saudara. Sehingga cara pandang saudara menjadi cara pandang yang pesimis. Ada Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang udah Tuhan berikan. Tapi ketika mata saudara terisi dengan air, Seringkali kebaikan Tuhan saudara gak bisa lihat. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan, Sekalipun Yesus yang bertanya sama Maria, Tetap aja dia gak tahu itu Yesus. Ayat 15 firman Tuhan bilang, Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, Supaya aku mengambilnya. Saya tahu saudara tinggal di Amerika, Orang dari Indonesia bilang, Ah enak tinggal di Amerika, Digaji pakai dolar. Tapi orang Indonesia lupa, Digajinya dolar, Bayar makannya pakai dolar. Bayar listriknya pakai dolar. Kalau mau jajan pakai dolar. Jadi masuk dolar, keluar dolar ya. Sama lah, plus-plus ya setidaknya. Tapi mungkin di dalam kehidupan saudara, Ada begitu banyak permasalahan yang Orang Indonesia keluargamu tidak tahu. Bahkan saya diceritain, Sama orang enggak usah disebutin ya namanya. Ketika datang ke Amerika, Menangis ya, Suami istri, Kalau istrinya ngadep kesini, Membungungi suaminya. Suaminya kalau menangis ngadep kesana ya. Satu kali ketemu di tengah, Nangis bersama-sama. Seringkali nangis itu membuat kita Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, Masalahmu boleh ada, Tapi jangan biarkan tangisanmu, Ekspektasimu yang engkau rasa gagal, Membuat engkau gagal melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena itulah, Yesus tanya sama Maria, Mengapa engkau menangis? Bukankah aku sudah hidup, Kenapa kamu masih menangis? Siapakah yang engkau cari? Hari ini ketika kita merayakan Tuhan Yesus yang telah menang, Tapi saudara menangis, Tuhan Yesus akan tanya, Sebetulnya siapa yang engkau cari? Kalau saudara menaruh sesuatu hal di atas Tuhan Yesus, Walaupun Tuhan Yesus sudah menang, Walaupun Tuhan Yesus baik, Walaupun Tuhan Yesus melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup saudara, Engkau akan tetap menangis. Saya boleh bilang, Keadaan boleh berat di sini, Tapi kalau saudara bisa hidup di Amerika, Itu anugerah. You are very blessed. Tidak semua orang loh bisa ada di sini. Saya dengar ada banyak yang harus pulang ke Indonesia, Tidak bisa meneruskan perjuangan kehidupannya di sini. Dan kalau hari ini saudara ada di tempat ini, Saat kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus, Mari kita renungkan ini, Mengapa engkau masih menangis? Siapa yang engkau cari? Pertanyaan ini, Yesus berikan kepada Maria, Karena dia ingin mengubahkan pandangan Maria yang pesimis, Menjadi sesuatu yang optimis. Dia mau bilang, Ini yang engkau cari sudah hidup, Kenapa engkau masih meratapi sesuatu yang membuat engkau kecewa? Mari kita rasakan kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Pertama, Dia mengubahkan cara pandang kita yang pesimis menjadi optimis. Yang kedua dalam kehidupan Maria, Kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan hidup, Yang tidak berarti menjadi hidup yang berarti. Yohanes 20 ayat 17, Firman Tuhan berkata, Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, Sebab aku belum pergi kepada Bapak, Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, Dan katakanlah kepada mereka, Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Dan kepada Allahku dan Allahmu. Saya mau tanya sama saudara, Ada beberapa mungkin yang sedang apply surat, Apply green card, Saya dulu pernah apply permanent resident di Australia, Dan saya tahu prosesnya itu panjang, Dan di tengah proses selalu ada permintaan untuk referensi, Harus ada orang yang vouch for kita, Harus ada orang yang bisa kasih satu kesaksian yang baik tentang kita. Kalau saudara lagi ngurusin surat-surat, Kira-kira saudara mau cari orang yang bisa kasih kesaksian, Sumbernya yang terpercaya atau yang tidak terpercaya? Yang terpercaya. Perusahaan yang kredibel atau yang tidak kredibel? Saya tahu Pak Yongki sering kali diminta tolong ya, Karena beliau adalah orang yang terpercaya bisa tolong kita. Tapi yang luar biasa di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Ketika dia bangkit, Dia memilih orang yang tidak berarti, Yang tidak layak, Yang tidak terpercaya, Untuk memberitakan kabar untuk orang lain. Dia memakai sosok Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang pertama, Yang bertemu dengan Yesus, Dan kemudian yang memberikan kesaksian kepada murid-murid Tuhan Yesus, Bahwa Yesus telah bangkit. Mungkin saudara berpikir, Emang what's wrong with Maria Magdalena? Saya mau kasih jelaskan, Setidaknya ada tiga hal yang membuat Maria Magdalena, Sebetulnya source yang tidak kredibel. Yang pertama, Masa lalu Maria Magdalena tidak terpercaya saudara. Markus 16 ayat 9, Dikatakan, Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan. Orang ini pernah dirasuk tujuh setan. Ada saudara yang pernah dirasuk setan? Amit-amit, jangan belum ya, Tidak akan pernah dalam nama Yesus. Orang yang kerasukan setan, Itu ngomongnya suka ngoceh yang aneh-aneh, Betul enggak? Maria dulu pernah kerasukan setan, Dan dikatakan yang merasuki dia itu tujuh setan. Tujuh bukan hanya berbicara soal jumlah, Tujuh berbicara soal komplit. Ini nomor yang sempurna di dalam Alkitab. Sebagaimana kita tahu, Tujuh hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari yang ketujuh dia beristirahat. Jadi komplit. Jadi artinya penguasaan setan dalam hidup Maria itu sempurna. Tapi dia diubahkan. Orang yang masa lalunya tidak terpercaya, Tuhan tetap pakai untuk memberitakan Injil. Di masa saat itu pun, Maria adalah sosok yang tidak terpandang. Karena firman Tuhan, Kalau kita lihat Markus 16 ayat 11, Ini respon murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka mendengar, Bahwa Yesus hidup, Dan telah dilihat olehnya, Mereka tidak percaya. Memang pada zaman itu, Kesaksian wanita itu tidak valid. Makanya orang Yahudi, Kalau berdoa dia bilang, Saya bersyukur, Saya tidak dilahirkan sebagai orang kafir. Dan yang kedua, Pria Yahudi akan doa, Saya bersyukur, Saya tidak dilahirkan sebagai seorang wanita. Maria adalah kandidat, Yang sebetulnya kurang baik, Untuk memberikan kesaksian. Karena kesaksian seorang wanita, Tidak pernah didengar pada waktu itu. Tapi apakah itu membuat Yesus tidak memakai dia? No, Tuhan Yesus tetap memakai Maria, Yang tidak terpandang, Menjadi Maria yang berarti pembawa kabar, Kebangkitan Tuhan. Bahkan di masa depan Maria pun sebetulnya, Waktu Yesus mati, Masa depannya itu enggak jelas. Firman Tuhan bilang, Lukas 8 ayat 2 sampai 3, Dan juga beberapa orang perempuan, Yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, Atau berbagai penyakit, Yaitu Maria yang disebut Magdalena, Yang dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yohana, istri Kuzak, Bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain, Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, Dengan kekayaan mereka. Jadi Maria Magdalena memiliki arti hidupnya, Ketika dia melayani Yesus, Lewat kekayaannya. Waktu Yesus mati, Dia out of job, Sudah enggak tahu mau ngapain lagi, Dia enggak tahu mau pergi kemana, Dia enggak tahu mau support siapa. Artinya masa depan Maria sebetulnya saat itu, Tanpa Yesus, Tanpa pengharapan. Tetapi apakah itu sekali lagi membuat Yesus, Mengurungkan niatnya, Memakai wanita yang tidak berdaya, Tidak berguna, Untuk memakai dia, Mengubahkan hidupnya jadi berarti, Jadi berkat buat banyak orang. Tidak, Yesus tetap memakai Maria. Kenapa? Saya lihat ada dua alasan. Kenapa Yesus tetap mau memakai Maria. Yang pertama, Karena Maria begitu cinta sama Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 11, Firman Tuhan tadi bilang, Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Respon Maria melihat kubur kosong, Berbeda dengan respon murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain langsung pergi, Tapi Maria berdiri di sana, Dia menangisi jasad Yesus yang tidak ada. Artinya tangisan ini menunjukkan, Betapa Maria mengasihi Yesus secara sungguh-sungguh. Dan ini adalah kriteria yang baik, Yang Yesus bisa pakai untuk Maria jadi saksi Kristus. Saudara pernah tahu nama seorang profesor, Hidesaburo Ueno, Ada yang pernah dengar namanya? Enggak, enggak pernah dengar. Kalau saya tanya saudara pernah dengar nama Hachiko? Hachiko tahu ya? Saudara tahu Hachiko kenapa? Apalagi yang pernah pergi ke Jepang, Kemarin saya ke Philadelphia, Disuruh foto sama Rocky ya. Wah keren gini. Kalau saudara ke Jepang, Ke stasiun Shibuya, Biasanya saudara akan foto sama anjing, Patung anjing namanya Hachiko. Hachiko ini adalah seorang anjing, Yang dimiliki oleh seorang profesor, Namanya Hidesaburo Ueno. Profesor ini biasa bawa Hachiko, Taruh dia di stasiun Shibuya, Karena enggak boleh bawa anjing, Dia akan pergi untuk ngajar, Sore-sore pulang, Dia ambil lagi anjingnya, Dia pulang ke rumah. Dia lakukan itu bertahun-tahun, Sampai satu kali. Ketika dia bawa pagi-pagi si Hachiko, Hachiko duduk, Seperti biasa Hachiko tunggu, Profesor Ueno untuk pergi mengajar. Tapi sayangnya, Ketika dia sedang pergi mengajar, Dia meninggal, Dan tidak pernah kembali lagi. Selama bertahun-tahun, Bertahun-tahun, Hachiko tidak pernah meninggalkan, Stasiun Shibuya. Sampai Hachiko diperhatikan, Sama orang-orang dikasih makan, Dia selalu ada di sana, Dan orang akan tanya, Ini anjing siapa? Ini anjing profesor yang sudah meninggal, Namanya Hidesaburo Ueno. Hachiko, Saudara tahu, Karena kecintaannya sama profesor Ueno, Dia membuat nama profesor Ueno, Diketahui oleh orang-orang. Saya rasa tanpa ada Hachiko, Saya juga tidak akan pernah tahu, Siapa itu profesor Ueno. Tapi ketika saya tahu, Ada anjing yang begitu sayang, Sama tuannya, Saya jadi tahu, Oh, Tuannya itu profesor Ueno. Di dalam kehidupan kita, Kesetiaan Maria Magdalena, Itu menunjukkan, Bahwa ada satu sosok yang dia tunggu-tunggu, Satu sosok yang dia kasihi. Dan kesetiaan itu harus menjadi teladan kita. Saudara tahu, Kalau saudara setia sama Tuhan, Saudara rajin melayani, Orang yang gak kenal Tuhan, Itu bisa penasaran loh, Ngapain sih kamu, Sore-sore ke gereja, Saya tahu, Pagi-pagi ada doa pagi, Terus ada doa worship, Ada banyak hal yang saudara lakukan, Saudara mungkin pelayanan, Tanpa bayaran, Orang akan tanya, Di zaman gini kok, Kenapa kamu mau? Itu membawa rasa penasaran sama orang. Dan ini adalah kriteria yang luar biasa. Untuk Tuhan, Bisa kita, Bisa pakai kita menjadi saksi Tuhan. Amen. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Saudara yang mungkin rasa, Hidupmu tidak berarti, Tapi Tuhan Yesus bisa ubahkan, Menjadi kehidupan yang sangat berarti. Belajar untuk menyaksikan Yesus, Kemana pun kita pergi. Dan itu menjadi kriteria yang baik, Untuk kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Tapi bukan hanya, Karena kecintaan Maria kepada Yesus. Saya lihat, Ternyata Maria dipakai sebagai kandidat, Karena Tuhan Yesus juga mencintai Maria. Kalau kita lihat tadi, Maria adalah orang yang gagal untuk mengetahui Yesus. Dia lihat Yesus, Dia kira tukang kebun. Tapi dalam Yohanes 20 ayat 16, Waktu Maria gagal melihat Yesus, Yesus memberikan respon. Firman Tuhan berkata di ayat 16, Yohanes 20, Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, Dalam bahasa Ibrani, Rabuni, Artinya guru. Saya yakin nada yang Yesus pakai, Bukan nada yang memarahi. Maria, Kenapa kamu gak tahu saya? Enggak. Yesus memanggil dengan nama, Diucapkan nama, Sapaan panggilan, Yang Maria kenal. Maria. Ini berarti sebetulnya, Bukan Maria yang menemukan Yesus, Tetapi justru sebaliknya, Yesus yang menemukan Maria. Begitu juga dengan Thomas saudara, Murid yang gagal percaya, Dia bilang, Kalau saya tidak mencucukan jariku, Ketangan Yesus yang berlubang, Saya gak akan percaya. Apakah Yesus marah? Lalu bilang, Thomas, Kamu ini kurang ajar, Gak percaya sama Firman. Tidak, Yesus datang mendatangi Thomas, Yesus menjulurkan tangannya. Yesus adalah orang, Yang tidak mengecam kita, Dia mengasihi kita, Walaupun kita seringkali gagal, Di hadapan Tuhan. Sakeus saat ada di atas pohon, Dia gak marahin Sakeus dan bilang, Kamu orang Ibrani, Malah memeras temanmu sendiri. Tapi Yesus bilang, Sakeus hari ini aku mau mampir di rumah engkau. Waktu Petrus menyangkal Yesus tiga kali, Yesus gak pernah marahin Petrus sodara, Yesus dengan lembut panggil nama kecilnya Petrus, Dia bilang, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Ini menunjukkan, Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, Meskipun kita banyak gagal, Banyak kekurangan, Selingkali salah, Tapi kasih Tuhan Yesus yang menyempurnakan, Dan bukankah ini, Inti dari Injil firman Tuhan, Bukan kita, Yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, Tapi Tuhan, Terlebih dahulu mengasihi kita, Sehingga saat kita masih berdosa pun, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ada seorang anak perempuan, Dia lari-lari, Main, Di sekitar taman, Dan akhirnya tersesat, Dia gak bisa nemukan papahnya, Akhirnya dia ketakutan, Dia menangis, Dan di dalam tangisannya, Karena capek dia tertidur. Tapi ketika anak ini hilang, Papahnya juga udah cari dia, Papahnya cari kemana-mana, Gak ketemu, Sampai akhirnya dia temukan, Anaknya lagi tidur, Karena kecapean. Anaknya berbaring, Papahnya berbaring di sebelahnya, Nungguin anaknya bangun, Dan gak lama, Karena angin sejuk, Papahnya tertidur juga. Gak berapa lama anaknya bangun, Dia lihat papahnya, Dan anak ini bilang, Oh papah, Aku menemukan engkau. Dan papahnya bangun, Dia tersenyum. Padahal kita tahu, Yang menemukan anak itu, Bukan anak yang menemukan papahnya, Tapi papah yang menemukan anaknya. Seringkali kita menganggap, Bahwa kita adalah orang yang mencari Tuhan. Tapi sebetulnya, Kalau kita lihat, Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Yohanes 15 ayat 16 berkata, Bukan kamu yang memilih aku, Tetapi akulah yang memilih kamu, Dan aku telah menetapkan kamu, Supaya kamu pergi, Dan menghasilkan buah, Dan buahmu itu tetap. Saya mau bilang sama saudara, Kalau saudara menganggap, Engkau orang yang tidak berguna, Tidak berdaya, Enggak ada bagusnya, Saya mau bilang, Kuasa kebangkitan Kristus, Mengubahkan engkau, Dari masa lalu yang buruk, Menjadi satu kehidupan yang berarti. Dan kehidupan yang berarti ini, Akan terlaksana, Kalau saudara jadi saksi Kristus. Kalau hari ini saudara punya, Keluarga yang belum kenal Yesus, Jangan tunggu, Pak Yongki untuk injili mereka, Teman-teman dari gereja untuk jangkau mereka. Karena saya mau bilang, Ada loh orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain, Kecuali oleh tangan Bapak Ibu disini. Oleh tanganmu, Keluargamu yang bisa jangkau, Itu hanya engkau. Dan jangan bilang, Saya tidak berguna, Karena Maria Magdalena, Yang tidak berguna sekalipun, Diubahkan menjadi terang, Menjadi saksi, Membawa keselamatan, Buat orang-orang. Sekalipun dia tidak dianggap, Tapi Yesus tetap memakai dia. Kehidupan yang gelap, Diubahkan jadi pembawa terang. Hidup yang tidak berguna, Diubahkan menjadi hidup yang berdampak. Papa saya paling senang kalau ke New York, Mungkin beberapa kali sama Pak Yongki juga, Pergi ke New York Times Square Church. Ketika saya pertama kali ke New York, Dia cerita, Ini gereja, Didirikan oleh seorang, Yang bernama David Wilkerson. Dia menobatkan seorang gangster, Katanya gangsternya namanya Mau Maus, Dan kepala gangsternya namanya Nicky Cruz. Nicky Cruz akhirnya bertobat, Dan akhirnya mereka berdua, Bikin satu proyek namanya Teens Challenge, Untuk menolong orang yang drug addict, Yang dari gangster, Yang masa lalunya buruk. Dan apakah berhasil? Apakah efektif? Sangat efektif. Yang membuat efektif menurut saudara David Wilkerson, Atau Nicky Cruz. Pasti karena pertobatan Cruz, Orang yang dulunya gelap, Ketika dia diubah, Menerima kebangkitan Kristus. Dia mengubahkan teman-temannya, Yang ada di sekelilingnya. Saya berdoa sama saudara, Saudara juga menjadi terang. Mungkin saudara kerja, Di tempat, Yang, Gak ada orang Kristennya. Saya berdoa, Biar saudara bisa memancarkan Tuhan di sana. Jangan takut saudara, Apalagi di dunia, Di Amerika yang bebas ini, Mau ngomong apapun rasanya boleh ya. Buat kita apalagi kalau kita ngomong kebaikan, Memberkati orang, Sharing gospel itu sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan mau mengubah hidup yang tidak berguna, Jadi berguna, Jadi berarti. Dan yang ketiga, Dalam kehidupan Maria Magdalena, Kehidupan Maria Magdalena, Mengalami perubahan, Dalam pemahaman menjadi pengalaman. Ini kuasa kebangkitan Kristus, Yang mengubahkan dia. Yohanes 20 ayat 18, Firman Tuhan berkata, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dalam kitab Yohanes, Saudara arti kata melihat, Itu bisa diterjemahkan sebagai experience, Atau mengalami. Jadi melihat bukan hanya dari mata jasmani, Tetapi dari mata rohani. Dan lewat kesedihan yang mendalam, Mungkin karena pengertian Maria yang terbatas, Masa lalu yang suram, Tapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus, Dia mengalami satu pemahaman, Yang berubah menjadi pengalaman. Saya dan suami menikah tahun 2018. 2019 kita dikaruniai seorang anak, Nama anak kami Benayah. Dan Benayah itu sebetulnya hampir meninggal di dalam kandungan. Karena di hari-hari terakhir, Waktu check up, Dokter bilang, Bu saya buru-buru ya mau ke Jakarta, Karena ada saudara yang meninggal. Ibu cek detak jantung anak, Pergi ke lantai dua di EKG. Itu anak pertama saya, Saya gak tahu ceknya gimana ya ikutin kata suster. Waktu di strap, Dideketin, Didengerin detak jantungnya, Suara mesinnya itu bunyinya gini, Tidik 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 tidik. Tidik. Saya bingung, Saya panggil suster, Dsis, Alatnya error nih, Ulangi sekali lagi, Diulangi sekali lagi, sama. Susternya datang, dia lihat, bu sekali lagi ya. Harusnya semua itu dikerjakan paling 20 menit maksimal. Saya di sana hampir sejam, saudara. Dicek lagi, dan akhirnya ketiga kalinya suaranya tetap. Susternya ambil foto, kirimin WA ke dokter. Dan dokter langsung telfon, dia bilang gini, Bu, hari ini juga saya ini lagi balik dari tol menuju ke rumah sakit. Kita C-section ya, sekarang. Saya sempat kepikir, dok, ini tanggalnya random banget. Lagian orang tua saya enggak ada, kakek nenek enggak ada, mamanya suami saya enggak ada, enggak ada orang. Dokter bilang, Bu, pokoknya harus hari ini. Siap-siap ya, ibu langsung. Saya tindak, malam ini juga. Dan malam itu juga, jam 10 malam, saya di emergency C-section, anaknya dikeluarin, enggak langsung dikasih ke saya, saudara bisa lihat gambarnya itu ada, dikasih seperti bantuan nafas ya. Dan ketika lahir tidak menangis. Saya enggak tahu apa yang terjadi, jam 12 keluar dari ruang operasi, masih teler, anaknya dikasih ke saya itu kira-kira jam 7 pagi. Jadi lumayan lama, karena katanya diobservasi. Dua hari kemudian dokternya datang, ini bukan orang Kristen, dia orang Buddha. Dan dia bilang gini, Bu, ini ya, syukur ya, anaknya udah lahir. Aduh, Bu, kalau ditunggu sehari lagi, aduh, mungkin ceritanya udah beda. Dia bilang, tapi syukur lah, Bu, yang saya tahu ini anak ada yang jagain di atas. Saya bilang gini, di atas, siapa dok cicak? Bukan yang jagain itu dok, namanya adalah Tuhan, Yesus Kristus. ada satu pengalaman yang mendebarkan, menakutkan, tetapi seringkali Tuhan mengizinkan ada pengalaman buruk terjadi, yang menjadi jembatan untuk saudara melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan anak kami, dan sesuai dengan namanya. Kami namai dia Benayah. Benayah artinya dibangun oleh Tuhan. Benayah artinya anak Tuhan. Waktu dia 10 minggu, pernah juga di vonis hampir Down syndrome. 0,003 mm, ada penebalan di teku kepala, dokter udah bilang, Bu ini mau di meeting aja gak kita? Meeting apa dok? Mau dilanjutin atau mau diselesaikan? Maksudnya gimana dok? Karena ini anak ada kemungkinan Down syndrome. Tapi saudara tau, dalam dua minggu, kami, saya dan suami, berdoa, cuma bisa nyanyi satu lagu, lagunya Don Mon, kata-katanya, thank you Lord, I just wanna, thank you Lord. Nangis, sampai saya, karena sering nangis ya, saya bilang sama suami, saya bilang gini, kamu udah jangan nangis terus, kalau udah doa percaya sama Tuhan, gak usah ditangisi terus, yuk kita harus kerja, harus ngurusin yang lain. Saya pikir, ya juga ya, kalau udah doa, tapi meratap kan sama aja bohong gitu ya. Tapi dari situ saya mengalami Tuhan secara luar biasa. Dari situ saya melihat Tuhan, Immanuel, Allah yang ada di setiap langkah. Hari ini Benayah, tiga tahun, tujuh bulan. Umur dua, dia udah bisa baca ABC. Dua setengah, udah bisa nulis. Umur tiga, udah bisa baca bahasa Inggris. Dan ketika ada orang tanya, saya sering ditanya, Bu, ini cara ngajarinnya gimana? Saya gak pernah kasih tips and trick. Saya cuman bilang, Benayah itu hampir, di vonis down syndrome, hampir mati. Tapi di dalam segala hal, saya melihat pengalaman ini, membuat saya bisa bilang, aku telah melihat Tuhan. Dalam hidup saudara, saudara mungkin punya masalah. Saudara mungkin sempat sakit, tapi di dalam kesakitan, kalau saudara sekarang sehat, apalagi, saudara perlu bilang, aku telah melihat Tuhan. Kalau bisnismu gagal dan hancur, keluargamu, tapi masih bisa bertahan, saudara perlu bilang, aku telah melihat Tuhan. Kalau selama ini mungkin keluargamu, sempat berantakan, sempat bertengkar, tapi rukun kembali, saudara perlu bilang, aku telah melihat Tuhan. Kalau anak-anakmu terhilang, tapi mereka kembali lagi, saudara perlu bilang, aku telah melihat Tuhan. Pintu-pintu yang sempat tertutup, tapi mungkin saudara kehilangan pekerjaan selama COVID, tapi kalau sampai hari ini Tuhan pelihara, saudara harus bilang, aku telah melihat Tuhan. Sama seperti Ayub dalam kesengsaraannya, masalah boleh ada, badai boleh datang, tapi pada akhirnya, Ayub tulis, Ayub 42 ayat yang kelima. Kita mau baca ayatnya bersama ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kiranya ini menjadi apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara mungkin sudah bertahun-tahun, years gone by, ikut Tuhan tapi gak pernah mengalami Tuhan. Tapi biarkan lewat firman ini, engkau dikuatkan, kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Engkau diubahkan jadi pandangan pesimis, jadi optimis. Hidup yang tidak berarti, jadi berarti, jadi saksi Kristus. Engkau mengalami pemahaman yang Tuhan ubahkan jadi pengalaman. Karena pengalaman ini yang membuat kita kuat. Menurut sejarah tradisi, Eastern Tradition, Maria tetap melayani Tuhan, sampai akhirnya, bahkan sampai ke Ephesus dan ke Perancis. Saya tahu itu terjadi, bukan karena kehebatan Maria, tetapi karena Tuhan Yesus hidup dan dia hidup di dalam Maria dan kita percaya, dia juga hidup di dalam kita. Amin.